Satelantas Polresta Jambi gencar merazia pemotor yang melawan arus saat berkendara di bulan suci Ramadan. Tidak hanya membahayakan bagi si pemotor sendiri, melawan arah saat berkendara juga dapat membahayakan bagi pengguna jalan lainnya. Pengendara sepeda motor yang melawan arus di seputaran Jalan Sultan Taha, Kejamatan Danosipin, Kota Jambi ini dihadang oleh polisi dari Satelantas Polresta Jambi. Pengendara motor tak dapat berbuat banyak setelah kedapatan berkendara melawan arus di pusat kota, tepatnya di depan Masjid Agung Al-Falah, Kota Jambi. Selain melawan arus, sebagian pengendara sepeda motor yang berkendara melawan arus ini juga kedapatan tidak memakai helm. Beruntung, para pemotor yang membandel tersebut tidak diberikan sanksi tilang, melainkan teguran dan nasihat agar tidak mengulangi kesalahannya. Selain membahayakan orang lain, aksi nekat berkendara melawan arus juga sangat membahayakan bagi si pemotor sendiri. Di hadapan polisi, para pengendara mengaku nekat melawan, lantaran terburu-buru dan ingin mempercepat perjalanan mereka. Ini kan tahu kesalahan ini Pak? Tahu salah, tahu salah Pak doang kesalahan udah. Ya, penyembak kesalahan terbanyak. Oh ya, makasih, masih sudah diingatkan. Buru-buru atau cuman tadi? Tidak, pelantar para sorong buruk ini Pak. Sorong ini karena kebar-baru kepasan. Ini rumah-rumah di rumah-rumah. Tidak boleh, Pak sini. Tidak bisa, Pak. 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 Razia yang dikelar oleh Satlantas Polres Tajambi di Pulau Suci Ramadhan ini dalam rangka operasi keselamatan Sikincai 2024 yang dimulai sejak 4 Maret hingga 17 Maret 2024. Razia dikelar demi keselamatan berlalu lintas, guna terwujudnya Indonesia Maju. Dalam razia ini, polisi masih melakukan teguran yang sifatnya humanis, serta mengedukasi masyarakat agar lebih mengerti akan keselamatan berkendara. Salah satu sasaran adalah para pengendara atau pengendaran yang melawan arus. Jadi di sini yang sering terjadi, para pengguna jalan, terutama kendaraan sepeda motor, yang mana dari arah Angso Duo, dia naik ke atas. Naik ke atas, menuju ke arah ini, jalan Bajit Al-Falah. Jadi di sini seringkali kendaraan-kendaraan roda 2 yang mau mempercepat, dia melawan arus. Memang dipinggir, namun demikian itu salah satu fatalitas. Yang namanya melawan arus adalah fatalitas daripada terjadinya kecelakaan lalu lintas. Di sini juga pernah terjadi kecelakaan lalu lintas melawan arus. Karena kecelakaan ini dengan sesuatu yang tidak terduga, kita mengingatkan kerugian baik itu pengendara maupun pengendara yang lainnya. Jadi untuk itu di sini kita sudah laksanakan kegiatan-kegiatan, sifatnya humanis, melakukan melakukan kekuatan kekuatan, secara humanis, edukasi masyarakat, supaya dengan operasi keselamatan ini yang tujuannya sifatnya adalah memberikan keselamatan, supaya masyarakat juga pengguna jalan mengerti, paham, dan mengerti kesadarannya untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas. Mengharapkan dengan operasi ini dapat menekan daripada pelanggaran lalu lintas dan terutama adalah kecelakaan lalu lintas. Operasi keselamatan SIGINCAY 2024 ini diharapkan dapat menekan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di Kota Jambi. Terima kasih.